Bab 183, Euni Su Pada saat ini, kedua wakil ketua dari geng Wolfie menjadi terlihat tertekan karena dari pihak Elton Su seketika terdapat tiga setengah langkah yin yang ini hal yang tidak mereka sangka. Namun masalah sudah seperti ini, sehingga mereka hanya dapat memanggil ketua geng mereka saja. Mereka berdua saling bertatapan, lalu sudah tahu apa maksudnya, jadi selanjutnya, mereka berdua meraung ke atas langit, mengeluarkan lolongan serigala yang aneh. Au! Suara ini tersebar dari kekuatan spiritual, lalu tersebar menjauh, meskipun ribuan meter jauhnya, suara ini tetap bisa terdengar. Hei, meskipun kalian menggonggong seperti ini, kalian tetap tidak dapat menghindari kematian kalian. Gord Jing tersenyum dingin, kemudian muncul niat membunuh dari tatapan mereka, dan saat ini, Mughal Tan juga berkata, Berani mengangguk keagungan Happy Cooperation, maka hari ini aku akan menghabisi kalian berdua, kemudian baru menghabisi ketua geng kalian. Setelah berkata, mereka bertiga sudah menerjang keluar, melesat ke arah kedua wakil ketua geng Wolfie, mengeluarkan serangan yang kuat, seketika kelima orang memulai pertarungan. Saat ini, anggota dan geng Wolfie dan Happy Cooperation berhenti bertarung, semua mata tertuju pada lima petarung setengah tingkat yin yang yang sedang bertarung. Mereka semua tahu, mereka selaku anggota yang bertarung ini, hanya telah pertarungan kecil, dan keputusan yang terakhir, berada di kelima setengah langkah yin yang tersebut. Elton Su tidak ikut serta, dia melayang di tengah udara, kedua tangannya di belakang punggung, kemudian tatapan tertuju kepada lima orang yang sedang bertarung. Elton Su memiliki kehormatannya sendiri, karena lawannya sudah terkepung oleh tiga petarung setengah tingkat yin yang dari pihaknya, maka dia tidak perlu ikut campur lagi. Lima petarung setengah tingkat yin yang mulai bertarung, seketika esensi naturan di tengah lembah menjadi sangat kacau. Setelah berjalannya waktu, kedua wakil ketua geng Wolfie hanya dapat melakukan pertahanan saja, dan tentu saja pertahanan ini tidak akan bertahan lama, jadi perlahan-lahan mereka terus tertekan, dan juga mulai terluka. Saat ini, akhir pertempuran sepertinya sudah dapat ditentukan. Namun, di saat ini muncul sebuah energi yang menyebar ke tengah lembah, energi ini kuat, dan ternyata dapat mengerahkan energi yin dari bumi. Petarung tingkat yin bumi Saat ini, bahkan Elton Su juga terkejut, harus diketahui di luar pulau pertempuran, seharusnya tidak terdapat petarung dengan kekuatan yang mengerikan seperti ini. Tetapi sekarang ternyata muncul, dan orang yang darang, jika Elton Su tidak salah menebak, seharusnya adalah ketua geng Wolfie yang misterius tersebut. Saat ini, kedua wakil ketua geng Wolfie segera mundur, Gord Jing dan yang lainnya tidak mengejar, mereka dengan ekspresi tertekan melihat ke arah luar lembah. Hormat kepada ketua Saat ini, kedua wakil ketua geng Wolfie membungkukkan tubuh, lalu memberikan salam ke arah luar lembah. Kemudian seluruh anggota dari geng Wolfie, juga dengan hormat memberikan salam ke arah luar lembah. Sebelum orang tersebut tiba, energinya sudah membuat suasana di sana menjadi tidak biasa, saat ini, seluruh anggota Happy Cooperation merasakan tekanan di dalam hati mereka. Tetapi, ketika mereka menoleh ke arah ketua mereka, tekanan di hati mereka menjadi berkurang, mereka percaya ketua dapat menyelesaikan masalah ini. Saat ini, di bawah pandangan Elton Su dan yang lainnya, seorang pemuda dengan jubah perak mendarat, wajah yang tampan tersebut memiliki bekas luka goresan. Tetapi, paras dari orang ini, membuat Elton Su merasa familiar, sehingga sebuah rasa familiar muncul dari dalam hatinya, terutama pedang hitam besar di belakang punggung pemuda tersebut. Itu adalah, pedang Black Eyes Swan. Ini. Saat ini, hati Elton Su menjadi senang, harus diketahui setelah ledakan tersebut, dia dan Eni menjadi terpisah, kemudian Elton Su sebisa mungkin untuk mencarinya, tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan Eni Su. Kemudian karena datang menghadiri perang negara, ditambah lagi menghabiskan banyak waktu di lembah abadi, jadi Elton Su masih belum mendapatkan kabar tentang Elton Su. Hal ini membuat dia merasa tidak tenang, sebenarnya Elton Su memutuskan akan mencari Eni Su kembali setelah pulang dari perang negara. Tidak disangka, hari ini dapat menemuinya di sini, Eni Su ternyata datang ke pulau pertempuran. Kakak, di saat semua orang terkejut, pemuda yang tampan tersebut tersenyum, kemudian memanggil Elton Su. Saat ini, semua orang dengan bingung menatap ke arah Elton Su dan Eni Su, ternyata mereka berdua saling kenal. Lalu kenapa tadi harus terjadi pertarungan? Benar-benar kamu. Ketika memanggil dia memanggilnya, muncul kebahagiaan di wajah Elton Su, Eni Su yang sekarang, sudah mengalami perubahan yang sangat besar, tidak seperti anak yang dahulu lagi. Jadi sebelumnya, Elton Su hanya yakin 80% saja. Kakak, aku sangat merindukanmu. Saat ini, Eni Su langsung masuk ke dalam pelukan Elton Su, kemudian memberikan Elton Su pelukan yang erat. Ketika Elton Su melihat hal itu, dia juga memeluk Eni Su dengan erat. Anan ini telah mengikutinya sejak dirinya berada di kota Moyu, hubungan mereka berdua sangat akrab. Oh iya, kenapa kamu bisa ada di sini? Saat ini, Elton Su memberikan pertanyaan dengan bingung. Ketika Eni Su mendengarnya, dia menghela nafas dan mengingat kembali memorinya, saat itu, setelah aku masuk ke sungai besar tersebut. Setelah Eni Su menceritakannya, akhirnya Elton Su mengerti, ternyata setelah jatuh ke sungai, ternyata Eni Su diselamatkan oleh seorang tetua dari Sekte Changqing, kemudian Eni Su juga dilatih olehnya, dan pada akhirnya masuk ke dalam tanah terlarang Sekte Changqing untuk melakukan pelatihan. Dan setelah waktu satu tahun, kultifasi Eni Su mendapatkan kemajuan yang besar, dia mencapai tingkat gabungan spiritual, dan mewakili kerajaan Jiuksia untuk menghadiri perang negara. Dan di atas pulau pertarungan, Eni Su juga tidak berhenti mendapatkan keajaiban, hingga sekarang mencapai tingkat Yin Bumi. Dapat dikatakan, anak ini benar-benar dipenuhi dengan keberuntungan, Elton Su akhirnya mengelah nafas, kemudian tatapannya tertuju pada punggung Eni Su, pedang hitam itu adalah pedang Black Eyes Suan. Kakak, pedang ini aku kembalikan padamu. Saat ini, Eni Su dapat merasakan tatapan Elton Su, sehingga dia mengambil pedangnya, dan ingin mengembalikannya pada Elton Su. Namun, Elton Su yang saat ini sudah tidak menganggap penting pedang ini, selain itu dia dapat mendengarnya, Eni Su memiliki semua keajaiban ini, semuanya karena pedang Black Eyes Suan ini. Saat ini, pedang Black Eyes Suan sudah menyatu dengan Eni Su, energinya sudah berhubungan, jadi Elton Su tidak dapat menerimanya kembali, sehingga dia melambaikan tangannya, Eni, benda yang telah berada di punggungmu, tidak boleh dilepaskan, saat itu pedang ini masih ganas kepadamu, dan ternyata sekarang sudah menyatu denganmu, ini termasuk sebuah keajaiban. Mendengar ucapannya, Eni Su menjadi terlihat malu, teringat hal memalukan saat ini, dan saat ini Elton Su mengungkitnya, seketika dia menjadi canggung dan berkata, kakak, kamu jangan mengungkit masalah yang telah berlalu, di depan anak buahku, aku menjadi malu. Ternyata kamu seorang yang gila hormat, baiklah, aku tidak akan mengungkitnya. Elton Su tersenyuh, kemudian menggelengkan kepalanya, kemudian tatapannya sekarang tertuju kepada kedua wakil ketua geng Wolfie, ketika melihat Elton Su menatapnya, kedua orang tersebut langsung terkejut. Tadi, mereka hampir saja membunuh Elton Su, dan ternyata orang ini memiliki hubungan yang begitu baik dengan ketua mereka, bukankah mereka sudah dalam masalah? Eni, kamu benar-benar hebat, ternyata dengan perlahan telah membangun geng Wolfie yang begitu kuat. Cih, dibandingkan dengan kakak, aku masih kurang. Eni Su tersenyum, kemudian ekspresinya menjadi serius, lalu dia berkata kepada Elton Su, kakak, aku juga tidak menyangka bahwa happy cooperation itu dipimpin oleh kamu, hingga terjadi kesalahan pahaman seperti tadi. Sebenarnya aku bersiap untuk menaklukkan happy cooperation, kemudian pergi ke pusat pulau pertempuran, dan sekarang sepertinya, lebih baik kakak yang memimpin kami ke sana. Hei, maksud kamu, kamu ingin memasukkan geng Wolfie ke dalam happy cooperation? Elton Su tersenyum menatap Eni Su, dan di bawah pandarigannya, Elton Su menganggu. Tetapi, ketika kedua wakil geng Wolfie melihatnya, ekspresi mereka menjadi cemas, ketua bagaimana mungkin kita masuk ke dalam happy cooperation, jika ini tersebar keluar, orang-orang akan mengira kita tidak lebih baik dari happy cooperation. Sudahlah, aku telah memutuskannya, siapa yang berani melawan, maka akan aku bunuh. Elton Su melambaikan tangannya, terlihat seperti seorang jenderal yang gagah, setelah dia berkata, semua orang tidak ada yang berani melawan lagi. Ketika Elton Su melihat hal tersebut, dia menganggu, lalu berkata, karena kedua kubu kita sudah bergabung menjadi satu, dan hari pergi ke pusat pulau pertempuran sudah akan tiba, maka mari kita semua bersiap. Dua hari kemudian, Elton Su memimpin seluruh anggota happy cooperation, masuk ke dalam pusat pulau pertempuran. Pusat pulau pertempuran terlindungi oleh sebuah lapisan, ketika Elton Su dan yang lainnya baru melewati lapisan tersebut, seketika mereka merasakan energi yin yang kental menerjang ke arah mereka. Elton Su mengangkat tangannya dan menangkapnya, kemudian di kedua tangannya, muncul sebuah kumpulan energi berwarna hitam, ketika melihat hal tersebut, Elton Su juga terkejut. Energi yin di sini kuat sekali, ternyata seorang dengan kultivasi gabungan spiritual tahap awal saja dapat mengekstraknya, benar-benar mengerikan. Kakak, ini bukan apa-apa. Aku pernah mendengar, semakin ke dalam, energi yang akan melemah, dan energi yin akan semakin menguat, dan para petarung di sana, semuanya adalah tingkat yin langit, he he, itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang terhebat di seluruh negara. Tatapan Eni Su terlihat datar, seperti telah familiar dengan kondisi tersebut, kemudian Elton Su dengan bingung melihatnya, ketika Eni Su menyadarinya, dia tersenyum. Saat itu ketika aku datang ke Pulau Pertempuran, aku langsung masuk ke dalam pusat Pulau Pertempuran, dan akhirnya ketika baru tiba di pinggiran pusat, aku langsung melarikan diri karena takut dengan energi yang kuat tersebut. Pusat Pulau Pertempuran ini, memiliki Nine Skyboard, dan petarung yang masuk ke dalam Nine Skyboard, seharusnya semuanya berada di atas tingkat yin bumi. Nine Skyboard Wajah Elton Su menjadi muram, mengenai Nine Skyboard ini, dia juga mengetahuinya, dikatakan, di pusat Pulau Pertarungan, akan muncul sebuah papan peringkat. Papan peringkat ini, sangatlah penting, karena saat sekte-sekte besar memilih seorang murid, mereka juga akan memilihnya dari papan peringkat tersebut. Karena, semakin berada di atas, maka dapat dikatakan orang tersebut semakin kuat. Namun, yang Elton Su bingung adalah, Nine Skyboard ini, bukankah baru dapat ditentukan setelah semuanya berakhir? Ini Su menjelaskannya, kakak, Nine Skyboard ini. Sebenarnya hanya disusun oleh orang-orang yang bosan di dalam saja, namun petarung-petarung yang berada di dalamnya, memang memiliki kekuatan yang sangat hebat hingga pantas menduduki papan peringkat tersebut. Ternyata seperti itu. Elton Su mengangguk, setelah mengamati kondisi di sana, dia berkata, kita memilih salah satu puncak bukit dahulu, karena energi Yin di sini begitu kental, maka kita berlatuh untuk beberapa waktu terlebih dahulu, baru kemudian pergi berburu harta karun. Bersambung. Bab 184 Thunder Pound Waktu berlalu dengan cepat, Elton Su dan yang lainnya sudah datang ke pusat pulau pertempuran selama satu bulan, selama satu bulan ini, semuanya sedang berlatih, berlatih di bawah energi Yin membuat kultivasi semua orang bertambah kuat dengan cepat. Misalnya, kedua wakil ketua geng Wolfie sudah mencapai tingkat Yin Yang, bahkan Gord Jing dan yang lainnya, sudah memiliki tanda-tanda untuk peningkatan. Leon Su dan yang lainnya juga sudah mencapati tingkat gabungan spiritual tahap akhir, sedangkan Elton Su setelah satu bulan berlatih, dia masih berhenti di puncak tingkat gabungan spiritual tahap awal. Yang tidak dapat tidak diungkit adalah, inkarnasi dari Elton Su, di bawah bantuan obat herbal yang banyak, kultivasinya telah mencapai tingkat gabungan spiritual tahap akhir, kekuatan dari jurus pemakan jiwa, sudah dapat digunakan untuk melawan seorang petarung setengah tingkat Yin Yang. Sedangkan jika menggunakan kipas dewa angin, maka dapat melawan seorang petarung tingkat Yin Bumi, meskipun tidak menang, tetapi masih dapat bertahanan dalam waktu yang cukup lama. Hari ini, seluruh kekuatan Happy Cooperation, termasuk sudah idak lemah, bahkan anggota tua seperti Donga Zuo, sekarang sudah mencapai setengah tingkat Yin Yang. Selain itu, setelah mendapatkan bantuan dari energi Yin, kultvasi Toby Chang yang melonjak KM dan ternyata sudah mencapai tingkat Yin Bumi tahap menengah, kekuatan seperti ini adalah kekuatan yang paling kuat di Happy Cooperation. Hari ini, Elton Su sedang meditasi, namun dengan cepat ada kabar yang datang, kemudian Elton Su datang ke sebuah aula rapat yang dibangun dengan sederhana, sekarang semua petinggi Happy Cooperation berkumpul di sana. Ada berita baik apa, hingga membuat kalian begitu mementingkannya. Setelah Elton Su masuk, dia duduk di kursi ketua, tadi Eni Su memberikannya telepati, namun saat ini Elton Su masih belum mengetahui kabar tersebut mengenai apa. Saat ini, Eni Su mengangkat kepalanya, dengan tatapan serius berkata, ada orang yang menemukan sebuah alam rahasia, sepertinya ditinggal oleh seorang petarung yang berlatih energi guntur, sekarang ada banyak tim yang pergi ke sana. Petarung yang berlatih energi guntur Alis Elton Su naik, jika dia ingin meningkatkan jurus gunturnya, maka dia harus menyerap energi guntur, sekarang dia sudah berada di tingkat ketiga, jika dapat meningkatkannya ke tingkat keempat atau tingkat kelima, maka dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk melawan tingkat Yin Bumi. Namun setelah mendengar ucapan Eni Su, alam rahasia ini telah menarik perhatian banyak petarung, sehingga ada banyak tim yang pergi sekarang. Jangan melihat happy cooperation milik Elton Su sekarang sudah tidak lemah, namun kekuatan mereka ini termasuk lemah jika berada di pulau pertempuran. Dapat dikatakan, sebagian tim memiliki dua petarung tingkat Yin Bumi, kemudian juga memiliki puluhan petarung tingkat Yin Yang, sedangkan petarung ringkat gabungan spiritual tahap akhir jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu. Ada tim mana saja yang sudah pergi? Elton Su bertanya, kemudian Gord Jing menarik nafas, lalu berkata, ada empat tim, sekte North Hall yang dekat dengan Kitam, lalu sekte Skystorm, dan juga sekte Brotherhood. Mendengar ucapan Gord Jing, ekspresi Elton Su menjadi terlihat tertekan, tiga tim itu, bukanlah tim yang lemah, ketua dari sekte North Hall, dikatakan telah mencapai tingkat Yin Bumi tahap menengah, dan pemimpin dari kedua sekte lainnya juga tidak lemah, terlebih lagi, mereka juga memiliki beberapa petarung tingkat Yin tahap awal. Kekuatan dari setiap tim tidak dapat dibandingkan dengan Happy Cooperation. Namun, karena peninggalan dari seorang petarung yang berlatih kekuatan guntur, maka dia tetap harus pergi. M, kekuatan dari tim yang datang ke sana sangat kuat, anggota dari Happy Cooperation tidak perlu bertindak, aku bersama Nisu, Toby Chang dan yang lainnya yang akan pergi. Kalian yang tersisa, jaga saja pangkalan Happy Cooperation ini baik-baik. Thunder Pound, adalah nama tempat tersebut, setelah Elton Su dan yang lainnya melakukan perjalanan selama tiga hari, mereka sudah tiba di wilayah Thunder Pound, tempat ini dipenuhi dengan awan gelap, dan terdapat kilat yang tidak berhenti menyambar. Satu per satu orang, tidak berhenti masuk ke dalam wilayah Thunder Pound tersebut, Elton Su dan yang lainnya mengamati orang-orang ini, dan ternyata sebagian besar dari mereka telah mencapai tingkat setengah tingkat Yin Yang. Di antaranya, juga ada banyak petarung tingkat Yin Bumi, Elton Su dan Nisu saling bertatapan, terlihat jelas, keputusan mereka kali ini benar, untuk tidak membawa anggota Happy Cooperation yang lainnya datang. Mereka berdua jalan berdampingan, jalan ke depan, ke arah Thunder Pound. Apakah kamu pernah mendengar, di tengah Thunder Pound, terdapat sebuah pedang yang sangat besar, dikatakan pedang ini adalah harta spiritual tingkat langit. Hei, bagaimana mungkin tidak pernah, namun dikatakan kekuatan guntur dari Thunder Pound sangat ganas, sehingga meskipun beberapa tim telah mencobanya, pada akhirnya mereka kehilangan anggota mereka. Selama perjalanan, Elton Su dan yang lainnya mendengarkan informasi seperti itu, wajah mereka menjadi muram, harta spiritual tingkat langit, benar-benar membuat banyak petarung tingkat Yin Bumi menginginkannya, bahkan jika berita ini tersebar ke telinga petarung tingkat yang langit, mungkin orang yang akan merebutkan benda ini, akan menjadi petarung tingkat yang langit. Untungnya, di ranah ini tidak ada petarung tingkat yang langit, keberadaan yang langit, hanya akan berada di tengah pulau pertempuran. Setelah mendekat kejangkauan Thunder Pound, undara di sana semakin mengandung energi guntur. Terkadang, langit akan menyambarkan guntur, dan membuat para petarung di sana menjadi terlihat menyedihkan, karena mereka harus melompat ke sana kemari, terlihat sangat konyol. Di tengah Thunder Pound, terdapat kolam cairan guntur yang sangat besar, orang yang tiba di sana sudah mencapai ratusan, setiap dari mereka bukanlah orang biasa. Di depan Thunder Pound, ada beberapa pemimpin sedang dengan tertekan menatap ke tengah Thunder Pound, di sana, terdapat sebuah pedang besar berwarna perak yang tertancap. Di atas pedang tersebut, cahaya kilat tidak berhenti bersinar, sedangkan pedang tersebut terdapat hawa dingin yang seperti dapat membelah langit, membuat semua orang merasa takut. Cairan guntur di tengah Thunder Pound, mengandung energi yang sangat kuat, satu utas demi satu utas listri berkumpul, dan tidak berhenti membombardir cairan guntur tersebut, hal ini membuat semua orang yang melihatnya tertegun. Sial, aku tidak percaya guntur ini dapat membunuh orang. Saat ini, seorang petarung melangkah keluar, kemudian mengulurkan tangannya ke arah pedang tersebut, dan ketika dia menyentuhnya, pemimpin dari tiga tim di depan, mengeluarkan ekspresi yang mencibir. Mereka Yuang memiliki kultifasi tingkat yin bumi saja ketakutan dengan bedan tersebut, apalagi seorang setengah tingkat yin yang Suara jeritan segera terdengar, kemudian semua orang melihat, orang tersebut langsung tersambar guntur hingga gosong, seketika dia langsung masuk ke dalam Tunder Pound, dan langsung berubah menjadi gumpalan gosong. Elton Su dan yang lainnya baru tiba, kemudian sudah melihat kejadian tersebut, sehingga pupil mata mereka langsung mengerut. Kemudian, ada seseorang yang mengeluarkan artifak spirit, artifak spirit tersebut berbentuk tali sutra berwarna emas, saat ini dia melemparkannya, dan bersiap menarik pedang besar di tengah Tunder Pound tersebut keluar. Namun, ketika tali sutra baru menyentuh pedang tersebut, tali sutra tersebut langsung terhantam oleh guntur, dan berubah menjadi bubuk, lalu tersebar ke seluruh kolam. Syah! Semua orang mendengus dingin, tali sutra emas itu mereka mengetahuinya, itu adalah artifak spirit tingkat bumi, sangatlah kokoh, tidak disangka ketika baru menyentuh pedang tersebut, tali sutra emas tersebut langsung musnah. Kekuatan pedang ini, benar-benar sangat mengerikan. Elton Su hanya melihatnya sejenak, dia sudah merasa terkejut, bahkan dia sudah mulai mengeluarkan keringat dingin. Dia menarik pandangannya, lalu pandangnya tertuju pada orang-orang di sana, setelah mengamatinya sejenak, tim-tim di sini, sebagian besar terpencar, dan hanya ada tiga tim di depan yang lengkap tersebut, tiga tim tersebut dipimpin oleh petarung tingkat yin bumi tahap menengah, dan memiliki puluhan anggota tingkat bumi yin tahap awal. Ini adalah kekuatan yang tidak kecil. Hingga sekarang, tiga tim tersebut adalah tim yang terkuat di tempat ini. Elton Su menarik pandangannya, kemudian menarik nafas, kemudian membawa yang lainnya ke pinggiran Thunder Pound, Elton Su dengan ketakutan melihat guntur yang berubah menjadi kolam tersebut, detak jantungnya juga berdetak dengan cepat. Thunder Pound ini, mungkin tidak menarik perhatian tiga petarung tingkat yin bumi tahap menengah tersebut, yang mereka pikirkan sekarang, seharusnya adalah pedang tersebut. Namun Elton Su berbeda, yang sekarang dia inginkan adalah, cairan yang berada di dalam kolam tersebut. Wow, bahkan seorang tingkat gabungan spiritual tahap awal yang tidak berguna juga datang. Saat ini, ada seorang petarung setengah tingkat yin yang menyadari keberadaan Elton Su, seketika muncul tatapan cibiran dari wajahnya, dia menatap Elton Su yang sedang mengamati Thunder Pound, dan sambil tersenyum berkata, Aku benar-benar merasa bosan, jadi aku ingin datang melihat para petarung tingkat gabungan spiritual ini termasak di dalam Thunder Pound ini. Setelah mengatakannya, orang tersebut langsung menghampiri Elton Su, dan ingin mendorongnya masuk ke dalam Thunder Pound, namun ketika dia mendekat, dia melihat Toby Chang sudah melangkah ke depan, lalu terlihat Toby Chang mengulurkan tangannya, dan mendorongnya ke dalam Thunder Pound. Dalam sekejap, suara jeritan muncul, kekuatan guntur yang mengerikan, seketika menghantam tubuh orang tersebut hingga gosong. Seketika membuat semua orang yang melihatnya menadim mati rasa, kemudian beberapa pasang mata tertuju pada Toby Chang, tatapan mereka terlihat ketakutan, orang ini ternyata mencapai tingkat yin bumi. Hei, kalian lihat, apakah anak itu sudah gila, ternyata dia ingin menyentuh Thunder Pound. Benar-benar tidak takut mati, kekuatan guntur yang mengerikan itu saja dapat membunuh seorang petarung setengah tingkat yin yang. Saat ini, Elton Su sedang mengulurkan tangannya ke tengah Thunder Pound. Ketika Eni Su melihatnya, dia cemas dan berkata, kakak, kamu benar-benar ingin melakukannya. Tentu saja dia tahu Elton Su sedang ingin berlatih dengan kekuatan guntur, Elton Su sudah mengatakannya sejak awal, namun ketika melihat kekuatan guntur yang mengerikan ini, Eni Su juga menjadi takut. Tentu saja, kalian berikan sihir pelindung kepadaku saja. Elton Su mengulurkan tangannya, seketika guntur menerjang ke arahnya, tubuh Elton Su tersentak, seketika kedua tangannya terhantam hingga gosong, kemudian aroma gosong muncul. Jurus guntur, keluarlah. Elton Su menahan rasa sakit tersebut, kemudian dengan susah payah mengertahkan jurus guntur, dan setelah dia mengerahkannya, seketika cairan guntur di Thunder Pound mengalir ke arahnya, dalam sekejap, meridian di dalam tubuh Elton Su sudah gosong, namun energi pedang abadi dengan cepat mengobati meridiannya. Ketika Elton Su melihat hal tersebut, seketika dia memperbesar penggunaan jurus gunturnya, seketika seluruh Thunder Pound mendidih, kedua tangan Elton Su tidak berhenti mengeluarkan asap, rambut-rambut di kepalanya juga sudah berdiri. Tetapi, Elton Su merasa senang, saat ini, setelah jurus guntur dikerahkan, tubuhnya juga sedang bertambah kuat, energi melonjak di dalam tubuhnya, dan memenuhi seluruh otot di tubuhnya. Tidak mungkin. Semua orang melihat Elton Su perlahan-lahan melangkah masuk ke dalam Thunder Pound, kedua mata mereka semua melebar, dan terlihat tidak percaya. Selama proses tersebut Elton Su tidak menjerit, harus diketahui seluruh tubuh Elton Su saat ini sudah mengeluarkan asap, sama seperti sedang terbakar, dan rasa sakit itu juga dapat dibayangkan. Tetapi dia benar-benar dapat menahannya. Saat ini, Elton Su juga sudah mulai kehilangan kesadarannya karena rasa sakit tersebut, tubuhnya bergetar, dan tidak berhenti mengerahkan jurus guntur, sehingga energinya tidak berhenti bertambah. Bersambung